Tahap pertama silahkan teman-teman kunjungi situs Microsoft resmi di microsoft.com.nus software download ini Dimana tujuannya untuk mendownload media creation tool ya Setelah itu langkah selanjutnya silahkan pilih pada opsi Windows 10 ini Kemudian langkah selanjutnya silahkan klik pada tombol download tool now ini Dan ini adalah proses download ya Apabila sudah selesai silahkan mau pilih show in folder atau juga memilih opsi lainnya Yaitu dengan mengklik pada bagian show all ini Artinya ini ingin melihat proses downloadnya Terima kasih Setelah selesai klik pada bagian show in folder ini Dan inilah media creation tool 909 yang nantinya akan dipasang di laptop atau komputer Caranya klik kanan pada mouse Lalu silahkan pilih run as administrator ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang menonton! Nah sekarang sudah masuk ke proses berikutnya yaitu getting few things ready Dan setelah itu akan muncul Notice and License Term Dan pada bagian ini Anda cukup Klik tombol accept Artinya Terima ya Silahkan klik tombol accept ini Setelah itu silahkan tunggu Nah selanjutnya disini ada dua opsi Satu upgrade this pc now Yang kedua create installation media Nah silahkan bebas Anda mau pilih opsi yang mana Tapi dalam tutorial ini Saya memilih opsi upgrade this pc now Yang artinya Saya ingin mengupdate Windows 7 ke Windows 10 Secara online ya Setelah itu klik next Dan sekarang sudah masuk ke pada proses tahap download ya Proses ini cukup lama Karena file nya sangat besar Dan saya lebih menyarankan Anda untuk menggunakan koneksi internet yang cepat Tunggu sampai 100% Di sini Dan Setelah itu akan masuk ke pada proses preview download Dan pada tahap ini silahkan juga tunggu sampai proses 100% Nah kemudian silahkan masukkan kode serial P Lalu klik next Selanjutnya Silahkan klik Silahkan klik install Dan sekarang Kita sudah masuk ke dalam proses instalasi Windows 10 Tunggu sampai proses 100% Di sini Dan ini adalah kita sudah masuk ke dalam proses instalasi Upgrade Nah ini adalah penampilan Dimana kita sudah hampir selesai Selanjutnya pada bagian privasi setting Ini for your service ini silahkan klik accept ya Artinya terima Untuk sebentar Nah ini Proses instalasi Windows sudah selesai Sampai tahap ini Dan sudah berhasil Bahwa laptop atau PC Anda diupgrade Terima kasih atas pindungan yang tidak Terima kasih atas pindungan yang terkejutnya Terima kasih telah menonton!